Itu. Itulah rahasia kenapa kisah ini diulang di Suratul Ghafi. Karena karakter-karakter ini itu nanti akan ada di akhir zaman. Ujian-ujiannya seperti itu. Dan itu yang mungkin mungkin buat orang bilang, ah Sufima nggak benar, Urofat, dan sebagainya. Karena mereka melihat contohnya juga nggak benar ya? Jadi begini, saya pernah diskusi ini dengan salah satu yang tidak percaya. Bukan, iya. Jadi begini, waktu itu ada satu kejadian di mana saya harus mengajak salah satu kawan kita yang di sini juga ikut maulid di satu pesantren. Lalu, ah saya nggak mau ikut maulid. Wah kenapa? Mulid itu nggak jelas. Nggak ada contohnya. Sunnahnya nggak ada, riwayannya nggak ada. Saya nggak akan beramal kecuali dengan ilmu. Jadi kaedahnya itu ilmu beramal. Jadi bilang itu. Ilmu beramal itu berlaku di dua level. Pada level Islam, betul. Kalau kamu belajar kaedah hukum, kamu harus belajar dengan ilmu. Baru kamu beramal. Iman juga begitu. Kamu harus memahami akliah kamu. Karena iman itu berdasarnya adalah ilmu akliah kita dan hati kita berperan untuk mengimani kebenaran Allah SWT. Namun begitu kamu ingin mengenal Allah, maka kaedah itu nggak berlaku. Jadi apa? Kaedah itu digambarkan di surah Al-Kahfi bersama Khidir AS dan Musa AS. Musa AS saat dia bertemu dengan Khidir, dia menarakan, Wahai Alhamdulillah, izinkanlah aku belajar bersama mengikutimu, mendapatkan ilmu dari engkau yang Allah ajarkan kepadamu. Tapi Khidir mengatakan, sesungguhnya aku merasa aku khawatir. Engkau itu tidak bisa bersabar denganku. Kenapa? Karena dalam kisahnya Musa ini menggambarkan orang yang ahli ilmu zahir. Hukum, akidah, hukum itu ilmu zahir sebenarnya. Semua hukum itu. Kalau Bani Israel kan hukum-hukum ini larangan, perintah, larangan, perintah. Dan tauhidnya juga kebenaran tentang kesan Allah. Sementara Khidir ini ilmu hakikat. Dimana itu ujung dari perjalanan berjarah Tasof memahami hak oik, memahami hakikat sesuatu. Dari hikmah ayri, memahami hakikat. Nah itu cara belajarnya apa? Makanya dipercontohkan disitu. Cara belajarnya, kamu. Saya izinkan kamu ikut. Cuma caranya satu. Jangan bertanya. Jangan komentar. Wah susah. Jangan sekarang dikit-kit maunya komen. Jangan tanya. Jangan komentar. Dan diisi kan? Nyebrang, naik rahu. Perangnya di? Bolongin. Bolongin. Bocor. Komen. Buat nih, kita udah disebrangin baik-baik. Udah gak dipungut biaya. Eh dibocorin kapalnya. Ini orang tenggelam ntar nih. Di gara-gara kamu. Kata dia, satu. Kan saya udah bilang, kamu gak akan sabar. Yang kedua, yang lebih parah adalah ngebunuh anak kecil. Iya. Dimana anak ini kira-kira umur masih enam, tujuh tahun. Dede-dede, lagi main gundung. Dede begitu diambil sini, sini, sini. Bawa ke tempat yang gelap atau tempat yang sepi. Langsung dipatahkan leher. Seminggal. Oh itu kebayang kayak apa itu? Wow. Kamu ini bunuh anak ini. Gak berdosa kamu ini. Keterlaluan ini. Dua. Yang ketiga, bang. Yang ketiga, dia justru lagi mau bermalam, diusir sama salah penduduk kampung, eh malah bantuin, benerin kandang kambing yang udah rehot. Milik orang yang ngusir tadi. Maka Nabi Musa, ngapain kamu menolong dia? Kalau mau minta duit gitu, biar kita bisa cari kehidupan kayak apa, kayak berbekal. Udah orang yang ngusir, sombong. Tiga, selesai. Baru dijelaskan setelah itu. Dalam mempelajari ilmu ini, ini terbalik kaedahnya. Kamu ikut, baru kamu dibukakan ilmunya. Lakuin dulu. Makanya diuji. Kamu diuji dulu. Sabar gak kamu? Karena untuk mengenal Allah, ego kamu harus ditundukkan. Karena banyak bertanya juga ego. Oke, benar. Banyak bertanya itu, kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Bukannya, ya. Kan harusnya gini. Emang kamu siapa nilai? Iya, iya. Kan menurut ini, kayak kitab ini. Nah, mulai, mulai, mulai. Emang kamu siapa? Eh, itu pangguan kamu belajar. Kamu gak punya ketentuan apa-apa di situ. Kamu diam. Nah, jadi ilmu ini kayaknya apa? Masalahnya begini. Di akhir zaman nanti, keadaannya seperti itu. Makanya kenapa kisah di Surah Al-Khafi, itu kan empat kisah. Kisah Ashab Al-Khafi, kisah dua pemilik kebun, kisah Zulkarnain, Rabi Abusa dan Khidir, dan Zulkarnain. Ada empat. Empat kisah ini itu gak ditemukan di surah manapun selain Al-Khafi. Iya, betul. Jadi, dan ini adalah surah akhir zaman di mana siapa yang membacanya akan selamat dari Fina Dajjal. Jangan-jangan empat kisah ini akan terjadi di kita. Itu. Itulah rahasia kenapa kisah ini diulang di Surah Al-Khafi. Karena karakter-karakter ini itu udah nanti akan ada di akhir zaman. Ujian-ujiannya seperti itu. Yang udah mempertimbangkan karena rajanya itu zulim. Iya. Dia mempertahankan keimanannya. Sampai bahkan kamu harus pergi meninggalkan rumahmu, negerimu, dalam keadaan tak menentu, hanya bertawakal kepada Allah, menghindari fitnah Dajjal, semuanya pergi eksodus mencari Al-Mahdi yang saat itu sudah Allah wujudkan. Dengan apa? Dengan orang-orang yang telah Allah tunjuk untuk memimpin mereka. Kita gak tahu siapa. Iya. Berarti bisa jadi kayak ada yang ngungsi gitu ya, keluarga dan sebagainya. Iya. Dan dalam keadaan yang gak menentu. Atau baju sekedarnya, makanan gak jelas, di perjalanan di perangi, dan berbagai macam keadaan. Itu diuji seperti itu dalam perjalanan. Tapi mereka yang syahid di situ, dipastikan syahid, yang sampai, maka Allah akan berikan kemuliaan bersama Al-Mahdi. Itu seperti itu. Jadi hujan di akhir zaman itu. Dua pemilik kebun itu menggambarkan dua orang ahli pencipta dunia, dan orang yang dia tawakal kepada Allah. Yang pencipta dunia seakan-akan yang membanggakan dunia, tiba-tiba akhir zaman tiba, hilang semua. Dalam sekejap gak ada apa-apa dunia. Semua kebanggaan. Semua kembaan, kedudukan, kekayaan. Kira-kira besok bakal panen mewah. Yang sibuk mau apalah punya posisi, punya kedudukan, punya perusahaan, punya ini lagi asik-asik. Aduh, selesai. Semua mimpi-mimpi tinggal mimpi. Lebih baik mimpinya dari sekarang dihapus aja. Saya bukan bilang orang gak bersama, enggak. Tapi itu karakter futuah, karakter warrior. Mimpi terkait dunia tadi ya. Jadi dia gak boleh bermimpi, dia cuma melakukan sebagai adab yang terbaik. Tapi dia gak punya kepemilikan. Saya hanya sekedar melakukan ini karena saya punya adab dihadapan Allah, supaya saya melakukan yang terbaik. Tapi itu bukan punya saya. Ini milik Allah, gitu. Nah, ini nanti yang ketiga itu adalah tentang Musa dan Khidir. Inilah satu peristiwa. Nah, ini agak kontroversi ini. Kalau orang gak paham, jadi ada satu ulama yang memang agak kontroversi. Tapi dia ahli eskatologi. Tahu eskatologi apa? Eskatologi itu bahasa kerennya ilmu akhir zaman. Kenapa disebut eskatologi? Karena dia gak akan turun. Dia eskalit. Oh, naik. Makanya saya bilang tadi ini setelah peristiwa ini, Gaza ini gak akan turun, gak gini, naik terus. Eskalit. Namanya ilmu eskatologi. Ilmu kezana itu karena dia begini. Maik tangga dia. Makin lama makin parah. Nah, menurut beliau ini, mengatakan begini. Ada seorang jemaah bertanya. Ya, Shay, bagaimana cara-cara kita mengetahui ulama akhir zaman. Ulama betul. Ulama akhir zaman. Betul. Beliau menjawabnya dengan bahasa yang menurut saya ini orang sangat alim. Karena sedikit yang tahu itu. Dibilang, ciri-ciri ulama akhir zaman itu khidriyah. Dibilang. Khidriyah. Seperti khidr. Dia bersifat seperti khidr. Maka kamu gak akan faham mereka. Sulit. Kecuali orang yang melihat dengan mata hati cahayanya. Namanya sebutnya ahlil basyurah. Orang yang punya basur. Maka di Al-Quran ada ulil absur. Ada ulil albab. Ulil albab atau ilmu? Wah, baik. Nah ini yang saya bilang. Jadi kefahaman absur, albab itu gak semudah itu. Ini dijelaskan oleh seorang ulama yang terkenal. Beliau banyak menulis kitab-kitab. Itu Yahagim Atirmizi. Beliau dalam satu kitab menjelaskan ulil absur ini. Ini nanti kalau kita bahas lebih lanjut dipanjang. Jadi tentang empat lapis hati. Jadi hati manusia itu dalam Al-Quran itu ada empat lapis. Ada sodar. Dada. Ada kolbu. Kolbu itu adalah hati yang berbalak-balik. Ya itu yang suka ada di hadis-hadis Nabi. Sodar juga banyak. Ada Fuat. Kuat berarti dalamnya lagi. Hati Nurani. Ada Loop. Loop itu lubuk hati. Kalau kita bilang itu hati yang paling core. Loop itu bahasa Arab artinya inti. Inti. Core. Inti hati. Nah jadi empat lapis ini. Itu. Karakteristiknya beda. Fungsinya berbeda. Cara kerjanya beda. Oh. Sehingga kalau kita gak faham galau kita. Ini apa sih kok gini-gini. Nah kalau faham dia tahu. Oh ini ada di sodar saya nih. Oh ini syetan. Makanya syetan itu kalau was-was. Cuma dimana? Di sodar. Dia gak akan masuk ke kolbu. Jadi di dada aja. Di lapisan terluar aja. Di lapisan terluar. Kenapa kok di lapisan terluar? Karena lapisan di dada inilah tempat nafsu kita. Oh. Nafsu kita tuh sifat keakuan itu ada di dada. Makanya kalau bangga rasanya dimana? Disini. Berarti? Kesel dimana juga? Dada. Kalau jengkel di dada galau, di dada baper, di dada. Itu semua nafsu. Nafsu itu di sodar juga atau di kolom? Di sodar. Di sodar juga. Di dada. Di antara dua rongga dada tempatnya. Karena ada rongga kiri, rongga kanan. Dan di antara itu itulah nafsu. Makanya rasa gembira yang gimana disitu. Nafsu apa keinginan sesuatu disitu. Semua disitu. Itu nafsu. Tapi hawa lain lagi. Kalau hawa dari perut. Jadi hawa nafsu berkerja sama. Itu dua entitas lain. Oh beda? Beda. Hawa itu apa? Hawa itu kalau bahasa Inggrisnya desire. Keinginan. Hawa itu keinginan. Desire. Gairah. Gairah. Oke. Jadi hawa ini mendorong nafsu kita untuk menginginkan sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu. Apa? Bukan karena Allah tapi. Oh. Karena tak? Karena dirinya sendiri. Karena si hawa ini. Ya karena si hawa. Oke. Kita suka. Coba laki-laki. Suka sama perempuan catik. Kenapa kamu suka? Dari mana itu? Coba tanya. Dari mana? Allah akan mengahamkan kamu apa kamu suka sendiri? Suka sendiri sih. Nah itu berarti hawa nafsu. Karena gak ada perintahnya buat suka sama perempuan. Kamu dapat bahyu. Kan gak? Makanya. Itu nanti kalau masuk ke pernikahan tuh. Coba kamu tanya. Itu kamu sukanya kenapa? Coba tanya sendiri kamu. Gak ada jawaban kan? Iya karena dari nafsu. Gak ada jawaban. Coba kamu aja yang mau. Jadi hawa nafsu ini biasanya berakhir pada penyesalan. Akhirnya gak bahagia dia. Kenapa? Karena gak ada Allah. Kamu dari awal juga bukan karena Allah memilihnya. Gitu. Itu hawa nafsu. Nah jadi waswi sufi jubilatnya disitu. Nah kolbu. Itu disebut kolb. Karena dia suka berputar balik kayak begini. Berputar balik itu maksudnya kadang positif, kadang negatif. Saya menggambarkannya tuh kayak cermin. Yang bisa menghadap keluar dan ke dalam. Ya benar. Gitu. Banyak-banyak. Jadi dia bingung tuh. Nah manusia itu biasanya. Dia kalau ikut hawa nafsu. Cerminnya akan melihat ke luar. Memantulah. Jadi cerminnya disini ngadap keluar ke dada. Sehingga kalau dia melihat ke dada. Kolbu itu akan melihat nafsunya. Dirinya sendiri. Saya. Saya. Wah keren juga gue ya. Wah ini enak gue gini nih. Coba kalau pakai gaya begini keren. Nah gitu. Itu. Saya. 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 Perasaan saya. Ini saya. Posisi saya. Keinginan saya. Emang dunia cuma kamu sih. Gak ada yang lain. Itu. Itu nafsu. Tapi waktu dia. Ingat Allah. Dia akan berbalik. Klak. Makanya disitu. Ala bintikirlahi tadma imal kulub. Sesungguhnya dengan berzikir pada Allah itulah. Hati menjadi. Tenang. Saat dia berbalik. Klak dia ingat. Allah. Nah dia tenang tuh. Sakinah dia. Dia tenang. Akhirnya dia menemukan. Ketenangan saat dia zikir. Dia lupa dirinya. Enggak penting saya ternyata. Yang penting itu. Yang penting Allah. Yang menciptakan saya. Allah. Yang menciptakan saya. Nah itu saat itulah dia. Fitrahnya balik. Kalau dia terus berzikir. Hati itu biasa melihat kepada. Di balik ini. Apa di balik ini itu. Namanya Fuad. Jadi. Saudar. Kalau. Fuad. Baru masuk tentang Fuad nih. Hati Nurani tadi. Ya Hati Nurani. Fuad itu kayak Lentera. Kalau di surat Nur itu. Tentang Allah Nurus sama Wati Allah. Menjelaskan. Itu menggambarkan tentang. Hati. Oh. Fuad sih ini. Jadi lapisan itu. Dijambarkan di ayat itu. Nah Fuad ini itu seperti Lentera. Lentera itu kan lampu ya. Ya. Kan ada kacanya tuh. Betul. Tapi kan dia bukan sumber cahaya. Dia cuma pendaranya. Oh. Sumber cahaya di dalam. Betul. Sumber cahaya itu lup. Oh Lentera itu. Kacinya lah. Kacinya. Kacinya. Ya. Tapi dia kan berpendar. Nah. Bahkan. Kolbu itu saat dia melihat pendaranya. Udah tenang. Oh. Tenang dia langsung. Nah. Dia tenang. Nah. Fuad inilah yang menjadi. Tempat kita nanti. Menyaksikan kebesaran Allah. Kalau kita mutafakur. Musyahadah. Itu dari situ. Bahkan di surat itu kan. Saat Rasulullah. Isra. Dami Orads itu kan. Ma katada Fuadu ma ro'a. Ma. Maka tidaklah berdusta Fuadnya. Hal dengan apa yang dia lihat. Itu melihat disebutnya apa? Fuad. Jadi melihatnya dengan mata. Tapi itu sambungnya kemana? Ke Fuad. Bukan kolbu loh. Spesifik. Hati. Hati yang mana? Fuad. Ya. Tapi bahaya juga. Kayak di Al-Quran jelaskan. Tentang neraka api membakar itu. Alatita toliun ala afidah. Afidah itu jamaah dari Fuad. Ya. Jadi. Api itu nanti di akhirat membakar. Itu bukan cuman sampai lapisan luar. Sampai hati nurani kamu. Berarti sampai ruhnya. Karena Fuad itu dia dalam. Sampai ke situ. Nah. Jadi kita. Dan yang diminta pertanggung jawaban nanti dari kamu apa? Afidah. Fuad. Kenapa? Karena dia fitrah. Dia harus menjadi saksi. Betul kamu begitu. Coba tanggung hati kamu. Jadi Fuad ini adalah. Bahasa gape gini. Ya. Masih bener gitu Fuad. Fuad itu kan sebut hati nurani. Karena dia ga pernah berdusta. Ya. Kita tau kan. Saat kita sedang bingung. Kita tanya. Hati kita ada yang bilang. Jangan. Gak usah. Ya kan. Dan dia ga pernah berubah tuh. Konsisten. Konsisten. Yang berubah apa? Saudara kita di depan. Dibisikan setan. Hawa nafsu. Sama logika kita dipaksakan. Dan psikolog ini boleh keluar terus. Ya. Gak ada kebenaran. Gak apa-apa dong. Ngapain juga manusia. Masa sih ga boleh salah. Gitu kan. Gak bisa. Dosa-dosa. Masa tuh mencuri ga bisa. Kenapa? Ya lapar. Gak bisa. Mencuri-mencuri. Gitu. Nafuat kan bicara begitu. Sementara. Si saudara ini. Kerjasama sama nafsu. Eh. Orang lapar tuh. Jangankan gitu. Babi aja boleh dimakan. Itu logika tuh. Logika ditipul sama suetan. Bisikan itu ya. Bisikan itu. Aladu waswi-sufi. Suduri mas. Sudur. Jadi dia bekerja tuh. Nah. Orang yang. Ahli-ahli. Ahli sufi ini. Dia biasa. Ber. Bekerja di dalam. Sehingga kalau ada tak. Diam. Dia diam dulu. Hmm. Syaitan. Dia tau tuh. Nah. Syaitan nih. Ketawa. Maka bikin tau. A'udzubillahimina syaitan arjim. Efektif. Kenapa? Karena langsung ditembak tuh. Hmm. Kamu. Kamu menipu saya kan. Dia langsung. Tep. Dia lihat ke dalam hatinya. Hmm. Syaitan. Bagi menipu dia. A'udzubillahimina syaitan arjim. Udah cukup. Dia melihat nur. Yang ada di fuat. Tenang nih. Ya Allah. Engkau cukup bagiku ya Allah. Engkau cukup bagiku. Yang di dalam fatih itu tadi ada lub. Ada lub. Cahaya. Nah lub itu yang tidak berubah. Nah orang yang hidup dengan lub ini. Dia cahaya yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebenarnya ulul al-bab. Orang yang hidup dengan lub. Al-bab itu jama' dari lub. Hmm. Jadi kalau dibilangin di Al-Quran ini orang yang berakal. Ya itu ada betulnya. Tapi sebenarnya itu pemudahan dari pemahaman yang aslinya. Susah. Lub itu. Apa? Al-bab itu. Ulul al-bab itu orang yang hidupnya itu dengan lub. Jadi orang ahlil irfan ini. Arifbillah. Hmm. Orang yang sudah dia mengenal Allah. Dan hidupnya hanya Allah saja. Enggak punya yang lain. Nah itu ulul al-bab. Yang tadi satu lagi. Ulul al-ab. Ulul al-absor. Nah ulul al-absor itu tingkat kedua. Jadi. Dia. Ab-sor itu. Dari kata Basiroh. Melihat. Melihat. Saat. Bagaimana? Enggak tahu. Ini kekasih Allah. Ini wali ini. Karena dia melihat dengan cahaya. Maka di dalam satu hadis pun. Ciri-ciri wali Allah itu apa? Saat kau melihat wajahnya kau berzikir. Jadi melihat wajahnya. Takwaha ya. Fa'alhanaha fujuroha wa taqwaha. Itu adalah. Itu sebenarnya nafsu kita. Itu punya dua. Nafsu itu gini. Nafsu itu juga sebenarnya dia. Dia mau entitas yang ambigu. Kenapa? Kenapa? Karena di dalam sisi. Apa? Sesungguh nafsu itu. Kecenderungannya adalah Memerintahkan kepada yang. Buruk. Itu keburukannya. Tapi Allah menggambarkan yang lain itu. Yang jelaskan sebelumnya. Yang tadi. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Fujurnya itulah. La'amartu bisu. Sementara taqwanya ini. Ini adalah proses dia. Dari. Sifatnya yang. Su. Amartu bisu. Yang kepada keburukan. Lalu dia sadar. Karena kolbunya mulai banyak berzikir. Dia sadar. Sehingga nafsnya itu. Dia melihat bukan ke nafsu yang rendah. Dia melihat kepada hakikat dirinya. Ruhnya dia di dalam. Dengan hati nurani dia tadi. Sehingga dia akhirnya tenang. 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 Bersama Allah Ridho. Nah. Itu disebut dengan. Menuju dari. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Dari ini kepada taqwa. Nah taqwa ini adalah nafsu. Mutma'innah. Nah. Makanya. Ya ayuh Tuhan. Nafsul mutma'innah. Irji'ai. Ilai rabbiki. Rodiyatan maradiyah. Jadi kita dari mana. Begara dari nafsu amartu bisu. Menjadi mutma'innah tuh tugas kita tuh. Tenang. Jangan sampai. Sudah mati. Belum mutma'innah. Alhamdulillah. Ini kalau. Masih bawa kejengkelan. Masih bawa. Masih bawa. Masih pingin dunia. Masih senang dipuji. Masih senang. Masih punya impian-impian. Na'udzubillah. Makanya. Kalau istilah orang. Ahli sufi. Bilangnya. Mati langkau sebelum mati. Jangan sampai dunia itu menipumu. Karena kamu kalau. Sengsaranya manusia itu apa. Saat kamu mati. Ternyata nafsu belum mati. Aduh. Bener-bener. Sengsara kamu. Maka kalau. Yang bahagianya apa. Bahagianya. Kamu masih hidup di dunia. Tapi nafsu udah mati. Jadi nafsu mati itu bukan kehilangan nafsu. Tapi dia bertransformasi. Dari. Dari amartu bisu. Kepada mutma'innah. Nanti ada lawan lah tuh. Di tengah tuh. Yang masih naik turun ya. Yang naik turun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Jatuh bangun. Itu namanya riado. Perjuangan. Ujahadah namanya. Sensei. Mungkin nih. Satu pertanyaan. Terkait ini ya. Sufi ya. Yang. Mungkin pernah. Saya ingat. Saya pernah bilang. Kalau terkait. Tasawuf. Atau ilmu. Ini. Itu. Kita gak bisa nyari guru. Tapi. Kita mau menyatakan diri. Nanti. Gurulah yang akan. Menemukan muridnya. Menemukan muridnya. Jadi ketika. Si. Murid siap. Guru itu datang. Itu. Gimana saya. Hakikatnya sih begini. Nyari guru mah nyari aja. Tapi kalau belum saatnya. Gak akan jadi. Karena saya juga mencari guru lama. Cari. Cari kesini. Belajar kesana. Tapi saya. Melihat. Ada tandanya. Oh ini bukan guru saya ini. Oke. Ini bukan guru saya. Nanti begitu guru saya. Ada tanda satu. Guru itu akan mengenali kita. Dia tarik tangan kita. Gitu saya. Jadi bukan kita yang jadarin. Ditarik tangannya. Itu kalau saya. Sepribadi gitu. Jadi. Pada saat saya ketemu guru itu. Semua. Tentang diri saya. Saya gak bicara. Guru itu tau. Maka. Kita. Gini. Kalau di dalam mutasah. Satu guru itu tau rahasia muridnya. Misalkan contoh nih. Sensei. Mohon maaf ya. Saya belum curhat nih. Ke guru saya ini. Tiba-tiba dia ngasih nasihat. Oh pas banget. Itu bisa jadi. Kayak gitu. Iya. Dia tau. Bahkan orang-orang ahli sufi ini. Kalau dia. Guru mursyid. Guru rohani itu. Kita begini tuh. Apa diisi hati. Ke kawan. Sebenarnya diem. Diem aja. Diem gitu. Kayak cermin gitu. Jadi karena dia gak ada penilai. Dia semua masuk nih. Makanya. Ada beberapa kawan saya tuh. Yang. Seneng gitu kan. Dekat guru. Biar barokah. Tapi dikasih tau. Masih yang lain. Kamu yakin. Kenapa? Karena setiap kali kamu dekat. Itu hati kamu kebaca semua. Aku kebaca. Tapi. Tapi bahagianya gini. Karena guru-guru ini. Rahasia mereka ini adalah orang-orang yang membuat risik. Keindahan hatinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena mereka ini gak cuma rahmah. Cuma apa. Kasih sayang. Kasih sayang. Gitu. Kalau mereka pas galak itu. Itu ingat. Itu mereka gak ada hubungan dan pribadi itu. Yang ditegur itu nafsunya. Yang buat kitanya ya. Dan kadang-kadang kita diuji. Gitu. Jadi kalau ada satu kisah-kisah itu kadang-kadang ekstrim gitu. Jadi ada satu kisah itu. Misalnya. Guru itu. Ketadaan tamu. Ini ada satu muridnya. Yang jadi khadim. Di tempat beliau gitu ya. Begitu lagi. Tamunya disajiin makanan-makanan gitu kan. Sementara muridnya duduk di pojok gitu. Si tamunya bilang. Itu murid kamu gak disuruh makan. Oh itu mah anjing. Gak usah disuruh makan. Gak apa-apa. Ngomongnya gitu. Karena masih nafsunya kali satu ya. Nanti kadang dilempar. Nanti murid itu dia lihat tuh. Di hatinya ada gerak gitu. Kalau dia masih tep. Anjing. Iya, iya, iya. Tapi kadang-kadang cemesnya. Jadi itu guru sayang sama dia. Iya doanya ya. Jadi di uji. Begitu dia. Ini dipanggil sini. Kamu dipeluk. Diciung. Semua ilmu ku untukmu. Kamu lulus. Jadi sampai hati itu gak bergerak tuh. Saat dihina. Karena kalau kamu dihina. Kamu tersinggung. Dipuji kamu naik. Ini masih. Sampai gak ada hati. Dia senang dipuji. Dihina tuh. Dia diem. Kalau hina. Saya memang hina. Gak perlu dihina lagi. Kalau dipuji. Saya gak layak. Bener-bener. Saya gak ada posisi di tempat itu. Gak punya saya. Nah jadi. Guru itu gak ingin kita memiliki sifat iblis. Dengan ilmu kita. Dia ingin kita tuh betul-betul rendah. Wah. Dan nanti di akhir zaman. Pasukannya Imam Mahdi itu kayak gitu. Seperti itu. Seperti karakter Rasulullah sahabat. Allah. Adakah sahabat yang merasa mulia? Ada. Walaupun mereka bertemu Rasulullah. Orang yang paling utama. Sampai di hadapan Allah. Mereka semua tuh merasa orang yang paling hina. Dan itulah karakter. Para orang-orang solihin. Salafus solih. Begitu semua. Para awliya Allah. Seperti itu. Jadi mereka gak ada yang merasa lebih mulia. Gak ada. Ada juga mereka merasa yang paling hina. Tapi bahkan di antara kehinaan mereka. Mereka ingin menyelamatkan orang. Kalau. Ini ya. Satu lagi yang lumayan guru ini. Kalau guru rohani ini. Kita disuruh tukeran sama kawan gitu. Lu masuk. Gua masuk neraka. Lu surga. Gak ada yang mau. Tapi kalau guru ini. Itu karakter mereka. Seandainya diizinkan. Saya menggantikan mereka. Saya gantikan mereka. Ya. Jadi. Secrifice apapun. Yang penting. Ini mereka semua harus selamat. Jadi mereka itu udah gak pedulikan dirinya. Mereka cuma ingin orang-orang. Yang beriman ini selamat. Masuk surga semua. Nah. Jadi mereka itu maka jadi pewaris nabi. Oh ya. Karena ulama. Rasul Anbiya. Ya. Rasul Anbiya. Bukan cuma ilmunya. Termasuk akhlaknya. Hatinya. Karakternya. Pengorbanannya untuk umat. Sampai Rasulullah. Gak pernah kenang. Sampai umatnya selamat. Itu ulama ngalami itu. Ya Allah begitu ngeliat ini. Ya Allah. Ya Allah. Dia kepingin doakan. Ya Allah selamat. Makanya paling menderita. Begitu ngeliat ini apa. Ya orang-orang yang alim. Kenapa? Karena mereka yang paling terasa. Tapi ya paling bahagia mereka juga. Karena mereka yang menerti hakikatnya. Jadi. Mereka balans. Kalau kita mungkin menderita. Gak seperti mereka. Tapi mungkin bahagianya gak dapat. Karena gak paham. Karena mereka alim. Mereka melihatnya itu dalam. Tapi secara zahir mereka. Sedih. Tapi secara batin bahagia. Jadi unik. Gitu. Ini hikmah yang mungkin jarang ya. Kalau kita bahas ini. Masya Allah. Jadi menarik banget ya. Dari judul aja kita udah bisa baca bahas. Merah cinta di biasa. Masya Allah. Alhamdulillah Sensei. Makasih banyak. Alhamdulillah. Atas nasihatnya. Sharing-sharingnya. Masya Allah. Saya Muhammad Hamzah. Dan Sensei Hakim. Terima kasih banyak. Kita izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.